Di sini kita punya pertanyaan tentang trigonometri, jadi diberikan A-nya ini sudut di antara 90 derajat dan 180 derajat, artinya dia berada di kuadran kedua, dan tan A-nya adalah min 2. Kita ingin menentukan nilai cosinus A dikurangi 1 per sinus A. Nah di sini kita ingat-ingat lagi, tadi sempat saya singgung bahwa pada kuadran-kuadran tertentu nilai trigonometri yang positif ini berbeda ya. Untuk kuadran pertama, seluruh nilai trigonometri ini positif, pada kuadran kedua nilai sin saja yang positif, kuadran ketiga nilai tan saja yang positif, lalu kuadran keempat nilai cosinus saja. Dan kita punya juga, jika kita punya segitiga siku-siku dengan sudut alfa di sini, lalu sisi-sisinya A, B, dan C, kita punya sin alfanya, ini adalah sisi depan dibagi sisi miring. Untuk cosinus, kita punya sisi samping dibagi sisi miring. Untuk tangan, kita punya sisi depan dibagi sisi samping. Maka dari itu, kita bisa menentukan dulu besaran sin dan cosinus. Jadi kita tahu tan A-nya adalah negatif 2, kita abaikan dulu negatifnya, karena memang tangan itu berada di kuadran kedua, jadi memang dia nilainya negatif. Namun kita bisa tuliskan ini minus 2 per 1, jadi artinya sisi depannya 2, sisi sampingnya 1. Jadi kita punya sisi miringnya dengan, kita goras 2 kuadrat plus 1 kuadrat diakarkan, itu adalah akar 5. Sehingga kita punya sin A-nya, ini adalah sisi depan dibagi sisi miring. 2 per akar 5, dan untuk cosinus A-nya, ini adalah sisi samping dibagi sisi miring. Namun ingat, ini A-nya berada kuadrat 2, jadi cosinus-nya negatif. Sehingga kita bisa langsung hitung nilai ini. Ini akan sama dengan minus 1 per akar 5, dikurangi 1 per 2 per akar 5. Jadi kita punya minus 1 per akar 5, dikurangi akar 5 per 2. Jadi kita punya, kita samakan penyebut, ini 2 akar 5, gitu. Jadi kita punya ini minus 2, dikurangi 5, ya. Jadi kita punya ini minus 7 per 2 akar 5, kita bisa rasionalkan. Jadi kita proleh minus 7 akar 5 per 2 kali 5, 10, ya. Ini adalah nilainya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.